Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Jody Wai Channel Gimana keadaan dulur-dulurku semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kebahagiaan Nah pada kali ini saya akan membahas fenomena yang berkaitan dengan bus Apalagi kalau bukan penggemarnya Nah mungkin di tahun 2000-an ke bawah itu belum ada suatu wadah atau komunitas yang menampung aspirasi Ajang perkumpulan, sedulur-sedulur, satu hobi, dan macam-macam pokoknya Nah untuk di tahun sekarang ini banyak banget ya komunitas itu banyak banget Ada yang dari PO Mania, Bis Mania, penggemar bis di daerah-daerah Squad-squad apalah, pokoknya banyak banget tentang penggemar bus ini Bahkan banyak youtuber yang tadinya suka kereta terus beralih ke bus Sangking fenomenalnya dunia perbusan ini Nah itu hal yang positif ya Karena banyak membuka lapangan pekerjaan dunia penggemar bus ini ya Ya Saya mengutip informasi ini dari tulisan Om Wayan Dan saya memohon izin menggunakan video-video Yang saya ambil dari laman-laman internet Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share dulu Bismania dan PO Mania Wajah yang serupa tapi tak sama secara karakternya Bagi saya, Bismania adalah manifestasi dari sikap petualangan Haus akan hal baru Pengalaman baru dan rasa ingin tahu Yang terbingkai dalam kerangka hobi dalam sebuah objek yaitu bus Lalu diwujudkan dalam sebuah memoir perjalanan atau memorial Sama seperti hobi lain yang diwujudkan dalam bentuk koleksi atau barang Perasaan puas seorang Bismania akan tercipta bila sudah mencapai tujuan di atas Yang koleksinya hanya berupa catatan perjalanan Catatan pengalaman Dokumentasi Atau yang lebih khusus lagi berupa koleksi tiket dari berbagai macam perusahaan otobus yang pernah dijajal Nah, dulur-dulur ini termasuk yang mana nih? Kalau saya ya semuanya ya Jadi ada yang di koleksi, ada yang enggak Dan macam-macam Nah, rasa ingin lebih tahu seluk-buluk otobus dan didukung faktor bakat dan minat Dan bukan hanya sekedar hobi Beberapa Bismania akhirnya terjun menjadi kru Atau juga orang kantor, manajemen, bahkan punya bis sendiri Teman-teman saya juga banyak yang jadi kru, jadi driver, jadi manajemen suatu perusahaan otobus Bahkan punya bis sendiri itu banyak Dan ini hal yang sangat positif karena menjadi ladang untuk mereka-mereka dari hobinya Sedangkan PO Mania adalah loyalitas tiada batas untuk otobus yang disenanginya Faktor kesenangan dan kecocokan paling dominan Kalau dari eksternal masyarakat awam yang basicnya seneng bis Awalnya coba dan akhirnya keterusan jadi pelanggan Faktor eksternal Mania suka karena armadanya selalu up to date atau kekinian Armada dan kru yang kondang Plus banter Nah, jiwa asli Bismania seneng bis pertama kali karena faktor banter Ini rata-rata ya, jadi kalau diprosentasekan itu 99% lah Jadi rata-rata Bismania itu kalau naik bis yang nyaman, terus bisnya pelan-pelan Lari 70-80 Disalip sama bis lain Apalagi bisnya rentengan, balapan gitu Dalam hati Wah, coba gue ada disitu Wah, keren tuh aksinya Cus, 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 cus Wah, gila Pasti dalam hati ada rasa gimana gitu Tapi kalau naik bis banter Galahnya dapet yang banter gitu Pasti seneng Dalam hati itu Wah, keren nih banter nih supernya Kendel Mantep nih Nah, itu Jadi kalau orang-orang bilang Bismania suka banter itu gak wajar Atau Bismania itu suka yang nyaman Gak usah banter-banter Nah, itu juga kebohongan Kalau menurut saya sendiri Nah, PO Mania ini lalu melebar ke hal lain Naik busnya secara rutin belum tentu Malah kadang naik busnya aja gak pernah Dan lebih karena terbawa arus teman-temannya jadi mania otobus tertentu PO Mania ini ibarat supporter kalau di klub bola Cinta buta gak ono mundure Mereka pasukan yang loyal tanpa dibayar Dan ikut mempromosikan bus yang disenangi Dan kalau mempunyai efek positif bahkan menjadikan semakin besar dan terkenal suatu perusahaan otobus Jalinan kekeluargaan Jalinan kekeluargaan PO Mania ini kuat Mereka seperti sebuah komunitas dalam sebuah perusahaan dan kadang diakomodir lewat agenda Famgat Atau family gathering Efek negatifnya membela mati-matian kalau ada yang mengatakan kekurangan Nyinyir pada kompetitor Merasa paling unggul dan sebagainya Ini juga karakter khas supporter bola Nah ini juga jadi pilihan buat dulur yang seneng bis Dan biarlah PO Mania menjadi ranah orang-orang yang diuntungkan secara moral dan material Atau faktor internal Misal pemilik, pengurus, karyawan, crew serta agen Dan orang-orang yang mencari nafkah disitu dan mendapat manfaat berkelanjutan dari PO tersebut Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, dan informasi Terima kasih buat Om Wayan Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Nantikan video selanjutnya See you and peace